Pembicaraan penting dilakukan oleh Ketua Umum PAN Julkifli Hasan dengan Presiden Jokowi yang membahas sosok Kaisang Pangarep di pemilihan Gubernur Jakarta. Julkifli Hasan menyatakan partai-partai politik membutuhkan Kaisang untuk dimajukan sebagai calon wakil Gubernur Jakarta berpasangan dengan Ridwan Kamil. Selain PAN, Partai Gerindra dan Golkar juga mendukung Ridwan Kamil untuk bertarung di Pilgub Jakarta. Akankah duet Ridwan Kamil Kaisang ini bisa melawan kekuatan politik Anies Baswedan yang lebih dulu populer di Jakarta? Untuk membahas siapapapirsa telah bergabung bersama kami ada pakar politik yaitu ada Prof. Ramudih Mutadi dan juga ada Sekjen PAN yaitu ada Pak Edi Suparno. Selamat sore Bapak semua. Pertama saya ingin ke PAN dulu Pak Edi kenapa sosok Kaisang yang dimajukan, difavoritkan sebagai calon wakil Gubernur Jakarta dari PAN? Pertama yang perlu saya sampaikan dari awal memang PAN sudah mengeluarkan nama-nama yang ingin diusung oleh Partai Eman Nasional di Pilgub Jakarta. Kita telah sampaikan nama kader kita, Serikandi kita, Zita Anjani untuk kita usung di Pilgub Jakarta. Dan kita juga sampaikan keinginan kita untuk mengusung Pak Ridwan Kamil sebagai cagupnya dan Zita Anjani sebagai cagup. Tetapi kembali lagi, PAN kan tidak bisa sendiri. PAN itu harus mendengarkan juga masukan dari partai-partai lain karena kita harus berkoalisi. PAN tidak mungkin mengusung sendiri. Samping itu, Koalisi Indonesia Maju sudah berkomitmen untuk sebanyak mungkin kita bersama-sama mengusung pasangan calon di Pilgada Serentak 2024 ini, khususnya di Pilgub-Pilgub. Dan di Jawa, saya kira itu adalah target yang realistis untuk kita laksanakan bersama-sama dengan teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju. Tetapi dalam Pilgada itu kan juga ada keinginan untuk kita menang. Keinginan untuk mengajukan kader tentu itu merupakan target utama, tetapi keinginan untuk menang saya kira itu merupakan target yang paling yang dicapai oleh partai-partai yang mengusung pasangan calon itu. Nah, dan yang sampaikan oleh Pak Zul, memang kalkulasi politik yang saat ini masih kita laksanakan, tentu kita akan menempatkan kader-kader atau kader-kader partai lain yang akan kemudian bertarung. Tetapi hari ini kita melihat dari Koalisi Indonesia Maju, tampaknya Pak Ridwan Kamil yang paling unggul. Dan kalau kita ingin ada element of surprise, ada tokoh muda, tokoh yang dianggap progresif oleh masyarakat, terutama masyarakat DKJ yang sangat majemuk itu, saya kira di samping Mbak Zita Anjani, Mas Kaisang juga merupakan salah satu di antara tokoh yang kita harus perhitungkan. Apalagi Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI kan juga merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Jadi saya kira ini adalah sebuah usulan yang sangat logis disampaikan oleh Pak Zulkifli Hasan. Ditambah lagi Mas Kaisang memiliki populitas yang tinggi. Dan ini saya kira menjadi element of surprise, tetapi juga menjadi sebuah sosok yang kemudian bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk mendukung elektabilitas pasangan calonnya bersama-sama Pak Ridwan Kamil. Baik, Pak ini menilai strategis atau Kaisang ini strategis apa sih ketika dimajukan sebagai wakil calon gubernur mendampingi Ridwan Kamil? Saya kira strategis sekali ya. Satu, Mas Kaisang adalah tokoh muda. Dua, sebagai tokoh muda memiliki juga partai, menjadi Ketua Umum dari sebuah partai yang merepresentasikan kalangan muda. Ditambah memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ada elemen dari kesukaan masyarakat terhadap Pak Jokowi yang juga masih melekat di Mas Kaisang. Dan kalau kita lihat, meskipun nanti bulan November Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, tetapi karena capaian dan hasil karya Pak Jokowi itu terlihat dan terasa oleh masyarakat, saya kira Pak Jokowi itu masih akan memiliki aura yang positif terhadap Mas Kaisang ketika nanti Mas Kaisangnya itu akan maju di pilkada DKAJ. Oke baik, sekarang kita ingin ke pakar politik terlebih dahulu. Prof. Burhanudin melihat soal nama Kaisang yang digadang-gadang ditunjuk, sudah disebut-sebut oleh sebuah koalisi untuk maju menjadi calon wakil gubernur. Untuk menang, berarti apa yang bisa dilihat value-nya dari Kaisang ini Prof. Burhan, supaya bisa menang nanti di pilkada Jakarta? Value apa yang ditonjolkan atau value apa yang dilihat dari sosok Kaisang ini? Tentu masih harus menempuh sekian etape ya buat seorang Kaisang untuk bisa menaikkan elektabilitasnya di Jakarta. Bagaimanapun Kaisang figur baru, terutama setelah beliau menjadi Ketua Umum PSI, tetapi kalau kita lihat data survei, memang Mas Kaisang belum cukup kompetitif sebagai calon gubernur, tetapi bisa saja nama Kaisang dianggap sebagai calon wakil gubernur yang bisa mendongrak, terutama elektabilitas baik buat Anies maupun Ritwan Kamil. Dan jangan lupa, nama Kaisang sudah muncul bukan hanya di partai-partai yang mendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tetapi bahkan muncul di kalangan partai pendukung Mas Anies seperti PKB. Jadi menurut saya memang ada perkembangan baru yang menunjukkan nama Kaisang muncul terutama sebagai calon wakil gubernur. Dan pertanyaannya, seberapa besar peluang Mas Kaisang untuk menciptakan kejutan di Jakarta, yang istilahnya Mas Edi Suparno sebagai game changer, itu memang harus diuji, per hari ini belum ada indikasi bahwa Mas Kaisang bisa menjadi game changer. Tetapi lagi-lagi waktu masih ada 2 bulan sebelum proses pendaftaran, dan 5 bulan sebelum pemilu, dan tentu tidak mudah karena Jakarta terkenal tidak cukup ramah, buat calon yang punya latar belakang dinasti. Jadi 5 tahun lalu, Mas Anies itu berhasil mengalahkan Mas Ahaye, yang kita tahu punya latar belakang dinasti yang kuat dari Pak SPY, termasuk Ibu Airin Rahmediani, sebelum akhirnya berjuang untuk mendapatkan kursi sebagai gubernur di Gubanten, beliau cukup aktif sosialisasi di Jakarta, tetapi juga tidak cukup kuat daya tariknya. Karena Jakarta bagaimanapun bukan wilayah yang mudah untuk ditaklukannya. Jadi meskipun winning template Pak Prabowo Gibran itu sudah berhasil secara nasional, belum tentu di Jakarta bisa diulang, karena lagi-lagi Jakarta ini medan yang berat, dari sisi tingkat pendidikan, pendapatan, 5 kali lipat lebih tinggi ketimbang nasional, dan karenanya perlu perjuangan keras buat Mas Kaisang untuk mendapatkan hati dari warga Jakarta. Baik. Prof. Burhan, ketika Rituan Kamil dipasangkan dengan Kaisang, apakah ini dapat mengalahkan kepopulerannya Anies Baswedan di Jakarta? Sekarang kan Mas Kaisang bukan hanya dilihat ya sebagai calon wakil buat Pak Rituan Kamil ya, seperti usulan Mas Edy Suparno dari PAN, tetapi bahkan Kaisang pun dilirik oleh PKB untuk dijodohkan dengan Anies Baswedan. Dan kalau kita lihat perhari ini, lagi-lagi peta perhari ini, sepertinya memang perlu kerja sangat keras dari Mas Kaisang untuk punya daya ungkit secara elektoral, baik buat Mas Rituan Kamil atau Mas Anies. Mengapa? Karena lagi-lagi tadi, secara elektoral Mas Kaisang belum cukup kompetitif hari ini. Tapi lagi-lagi kan pemilu masih panjang, jadi kita harus memberi kesempatan juga buat Mas Kaisang untuk sosialisasi. Tapi buat saya, tanpa atau dengan menjadi calon wakil gubernur, baik untuk Rituan Kamil atau Anies Baswedan, menurut saya Mas Kaisang sekarang sudah mendapatkan coverage yang sangat luas. Jadi tanpa atau dengan adanya tiket untuk maju, ini satu posisi yang menguntungkan buat Mas Kaisang karena mendapatkan reportase yang luas, meskipun nanti misalnya nggak jadi sebagai wakil gubernurnya Rituan Kamil atau Anies Baswedan. Tetapi setidaknya akan mampu mengatrol popularitas Mas Kaisang karena mendapatkan liputan luas dari TV One dan media lain. Ya, kalau kita lihat nih, sosok Kaisang ini yang paling memungkinkan akan bersanding dengan Anies Baswedan kah? Atau mungkin dengan Rituan Kamil? Karena kan kalau kita dengar-dengar kemarin ada juga yang mencoba mencocok-cocokkan Anies Baswedan dengan Kaisang, dan sekarang kita mendengar bahwa Rituan Kamil ini cocoknya sama Kaisang nih, supaya bisa menang. Ya, jadi kalau dilihat dari sisi politik, itu memang lebih mudah buat Rituan Kamil meminang Kaisang dari sisi elit ya. Karena keduanya berasal dari kolam yang sama. Tetapi dari tingkat masa, lagi-lagi perlu diuji apakah kombinasi antara kedua toko ini mampu menarik basis pemilih yang lebih luas atau tidak. Jangan lupa PR buat Rituan Kamil, yaitu mencari segmen pemilih muslim di Jakarta, yang masih sangat berdebaran, terutama di segmen pemilih religius di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Dan di situ wilayah-wilayah di mana Pak Jokowi kalah di 2014 maupun 2019. Jadi Pak Jokowi saja kalah di wilayah-wilayah seperti itu. Jadi apalagi Mas Kaisang. Jadi poin saya harus diperhatikan kombinasi suara yang dibawa oleh Rituan Kamil atau Kaisang terkait dengan upaya untuk memenangkan Pilguk. Sementara untuk Mas Anies, itu kebalikannya. Mas Anies itu secara elektoral, itu justru membutuhkan basis pendukung Pak Jokowi. Terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dan secara elit, Mas Anies perlu partai. Jadi jangan lupa, Kaisang ini Ketua Umum PSI yang punya 8 kursi di DPRT DKI Jakarta. Dan sudah disebut oleh Partai Pendukung Pemerintahan Pak Jokowi untuk dijodohkan dengan Anies. Jadi pada titik ini, Tisa, Kaisang itu lebih bermanfaat untuk dijodohkan dengan Anies Baswedan. Ketimbang Rituan Kamil. Tapi kita juga melihat bahwa Ketua Umum Daripan, Pak Jokowi juga menyatakan bahwa sangat butuh Kaisang untuk bisa memenangkan pertarungan di Pilkadai. Nanti kita akan membahasnya dengan Mas Edy, Usai Jeddah, tetaplah di Kabar Petang. Terima kasih.